Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Roma 12 ayat 1-2 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Ketika kita disebut sebagai imamat-imamat Allah Yaitu raja-raja ya Jadi Yesus adalah raja segala raja Dan kita adalah orang-orang kudus Kita adalah para leader, para pemimpin Maka inilah yang harus kita ketahui Kita harus tahu yang mana yang benar Yang mana yang salah Karena kalau kita sendiri tidak tahu yang benar yang salah Nanti kalau kita punya pengikut Pengikut kita nanya yang benar yang mana Kita tidak bisa jawab Karena kita juga tahunya yang salah Itulah sebabnya Janganlah kamu serupa menjadi dunia Dengan dunia ini Karena kamu ini adalah leader Kamu adalah pemimpin Kamu harus berubah oleh pembaharuan budi Yang dilakukan oleh roh kudus Kamu harus menjadi ciptaan baru Kamu harus mengenal apa yang baik Kamu harus mempunyai pengetahuan Kamu ini harus punya planning Kamu akan jadi apa Kamu harus memiliki visi Allah Dan terutama kamu harus bisa membedakan Mana yang kehendak Allah Mana yang baik Yang berkenan yang mana Dan mana yang sempurna Jadi berarti berkenan pun belum tentu sempurna Kadang berkenan itu kita cuma lolos doang ya Nilai kita mungkin 6 Tapi yang sempurna adalah 10 Berarti kita harus mengejar kesempurnaan ini Dengan terus belajar Dan dikatakan bahwa demi kemurahan Allah Allah yang sudah murah hati Begitu baik mau menyelamatkan kita Aku menasihatkan kamu Supaya kamu itu mempersembahkan tubuh Sebagai persembahan yang hidup Jadi persembahan yang kita lakukan Jangan hanya berupa uang Tetapi juga tubuh dan hidup kita Kita harus menyembah Allah Lewat kesaksian hidup kita Kita juga harus hidup kudus Dan kita harus berkenan kepada Allah Dan itulah yang merupakan ibadah yang sejati Ibadah yang sejati itu bukan karena kita punya uang Jadi kita sombong Kita sudah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan Karena Tuhan meminta yang lebih baik Kamu harus mempersembahkan hidupmu Itulah yang berkenan kepadaku Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara Semoga Tuhan memberkati kita semua